Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Dimana personil Polres itu berjumlah 444 personil Dan untuk personil Polda yang melaksanakan perbantuan Ada 112 personil Jangan sampai terjadi juga hujan keras Atau badai atau banjir Yang kita diharapkan juga Kami juga sudah minta kepada Dignas Mengantisipan sedapat mungkin Kita pindahkan Intro Selamat pagi dari kawasan Limbo Woliyo Tanganapada Kami sampaikan pokok-pokok berita Lebih dari 500 personil Polres Bau-Bau Siap mengamankan TPS Dan proses pemungutan suara Pemkot Bau-Bau siagakan gedung sekolah Dan rumah warga sebagai TPS alternatif Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya Hari ini Rabu 14 Februari 2024 Bersama saya Siti Norhardianti Berita yang pertama Lebih dari 500 personil Polres Bau-Bau siap mengamankan TPS Dan proses pemungutan suara Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Odenur Liani melaporkan Kesiap siagaan pengamanan pemilihan umum pemilu 2024 Di wilayah hukum Polres Bau-Bau Pada hamin satu pelaksanaan Pesta Demokrasi Mulai nampak di depan mata Ratusan personil Polres Bau-Bau Yang tergabung dalam pasukan pengamanan PAM Tempat pemungutan suara atau TPS Mulai bergeser ke titik lokasi logistik Yang berada di kelurahan maupun kantor desa Lebih dari 500 personil gabungan Polres Dan Brimopolda Sulawesi Tenggara Lengkap dengan atributnya bersiap mengamankan Jalannya Pesta Rakyat Sesuai dengan harapan, sukses, dan damai Tanpa gangguan Kaptipmas Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Menyebutkan seluruh personil berjumlah 556 Terdiri dari pasukan Brimop 112 orang Dan Polres Bau-Bau 444 anggota Bertugas di 10 kecamatan wilayah hukumnya Dua kecamatan lainnya berada di Kabupaten Butan Selatan Brimop dari Polda Kemudian juga dari personil Polres sendiri Dimana personil Polres itu berjumlah 444 personil Dan untuk personil Polda yang melaksanakan perbantuan Ada 112 personil Kemudian untuk kita amankan Ada di 10 kecamatan Karena wilayah hukum daripada Polres Bau-Bau ini Terdiri dari kota Bau-Bau Dan juga sebagian daripada Kabupaten Butan Selatan Lanjut AKBP Bungin Saat tiba hari pencoblosan 14 Februari Para personil polisi akan bergeser mengamankan TPS Total ada 523 titik TPS di wilayah Polres Bau-Bau Dan 448 lainnya di kota Sisanya berada di kecamatan Batu Atas Dan Kadatua Butan Selatan Dari 500 lebih TPS Polres Bau-Bau memetakan 7 TPS paling rawan di wilayah hukumnya Disusul status rawan 14 TPS Dan kurang rawan 501 TPS Dalam bertugas, seluruh personil tidak diperkenankan Membawa senjata tajam maupun senjata api Cukup membuat tongkat untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi Wadid Nurliani Reporteri Bau-Bau melaporkan Pemkot Bau-Bau siagakan gedung sekolah dan rumah warga Sebagai TPS alternatif Informasi mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulku Jangan sampai terjadi juga hujan keras Atau badai atau banjir Yang kita diharapkan juga Kami juga sudah minta kepada Diknas Mengantisipan sedapat mungkin Kita pindahkan Potensi cuaca buruk menjadi tantangan tersendiri Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara Pada pemilu tahun 2024 di Kota Bau-Bau Betapa tidak hujan deras disertai angin kencang Hampir terjadi setiap waktu Terkait hal itu Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Saido Bonsai mengatakan Sebagai komitmen Pemkot Bau-Bau dalam ikut menyukseskan penyelenggaran pemilu Gedung-gedung sekolah akan disiagakan saat hari pemilihan Agar menjadi tempat alternatif Jika tempat pemungutan suara TPS diterjang cuaca buruk Kemudian juga pada saat Pelaksanaan di lapangan tanggal 14 itu Jangan sampai terjadi juga hujan keras Atau badai atau banjir Yang kita diharapkan juga Kami juga sudah minta kepada Diknas Mengantisipasi sedapat mungkin Kita pindahkan Kegiatan-kegiatan itu di sekolah-sekolah Selain gedung sekolah Saido menambahkan pihaknya juga telah meminta Camat dan Lurah Untuk menyiapkan rumah-rumah warga terdekat Dari TPS Yang juga diharapkan untuk menjadi TPS alternatif Saat cuaca sudah benar-benar tidak bersahabat Baik pendistribusian Kita harus awal bersama Kita jaga jangan sampai ada hujan Hujan atau mungkin badai atau apa Yang kita diharapkan Karena ini sangat Apa namanya Kotak suara ini Tipe sekali Kemudian dari kertas Dari dos Jadi ini yang kita harapkan Jangan sampai terjadi Kemudian juga pada saat Pelaksanaan di lapangan tanggal 14 itu Kami juga sudah minta kepada Camat dan Lurah Supaya mereka menyiapkan Atau mungkin rumah-rumah penduduk Yang bisa kita tembuk Dan kita bisa gunakan Saido bonsai juga berharap Dalam tahapan pelaksanaan pemilu Terbangun sinergi yang baik Dengan semua stakeholder Baik itu penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Pemkot Bawabau Serta Forkopimda Reporter RR Bawabau Hairul Mulku melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kita beralih ke informasi lainnya Satpol PP Kota Bawabau Mengarahkan sebanyak 898 personel linmas Untuk membantu menjaga Keamanan dan ketertiban Di tempat pemengutan suara Mengenai hal itu Afriansyah meleporkan Untuk jumlah sanlinmas Yang dikirakan itu Sesuai dengan jumlahnya TPS Jadi TPS di Kota Bawabau Sebanyak 449 Satuan Polisi Pamung Peraja Satpol PP Kota Bawabau Mengerahkan sebanyak 898 personel Perlindungan masyarakat Atau linmas Untuk membantu Menjaga keamanan dan ketertiban Di tempat pemengutan suara Atau TPS Pada hari pemengutan suara pemilu 14 Februari 2024 Kasat Pol PP Bawabau LM Takdir mengatakan Ratusan personel linmas Tersebar di 449 TPS Sekota Bawabau Dimana masing-masing TPS Ditempatkan Dua personel Untuk jumlah sanlinmas Yang dikirakan itu Sesuai dengan jumlahnya TPS Jadi TPS di Kota Bawabau ini Sebanyak 449 Masing-masing TPS Dijaga oleh dua orang Sesuai dengan peraturan KP itu Berarti 449 TPS Kali dua 898 Anggota linmas Itu intinya Di dalam TPS Sebelum bertugas Kata takdir Para personel linmas ini Telah dibekali pengetahuan Berkaitan tugas-tugas mereka Melalui kegiatan Bimbingan teknis Atau BIMTEK Yang dilaksanakan pada September 2023 lalu Di Aulah Gedung Maidani Dikatakan Selain bertugas Membantu TNI dan Polri Menjaga keamanan Dan ketertiban di TPS Pendistribusian logistik pemilu Merupakan bagian tak terpisahkan Dari peran anggota linmas Ya kalau untuk Petugas linmas ini sudah Kita adakan BIMTEK waktu itu Tahun 2023 waktu itu Di Maidani Jadi sebanyak Seribu orang peserta Itu termasuk dari Linmas yang Untuk jaga TPS Juga ada linmas kelurahan Dan linmas kecamatan Pesertanya Dan yang itu waktu itu Pematerinya itu dari Kepolisian TNI Bawaslu Dan KPU Takdir menekankan Kepada personil linmas Di TPS Tetap menjunjung Tinggi netralitas Kemudian juga Petugas linmas itu Harus bersifat netral Jangan sampai ada Himbauan-himbauan Untuk menyampaikan Kepada masyarakat Untuk memilih Salah satu Partai Atau salah satu Orang oknum Selain itu Pihaknya juga menekankan Agar petugas linmas Tidak melaksanakan tugas Di luar batas Kewenangannya Yang dapat Memicu Konflik di TPS Reporter RRI Bawabau Afriyansa Melaporkan Kepala Lapas Bawabau Menjamin Pelaksanaan Pemilihan umum Di lingkup Lapas Sebagai TPS Khusus Dipastikan Awan terkendali Kembali Reporter RRI Bawabau Ode Nurliani Melaporkan Mengitung hari Menjelang pemilihan umum 14 Februari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2 Abubau Herman Mulawarman Memastikan pelaksanaan Pemilu di lingkup Lapas oleh Narapidana Akan berjalan aman Tertib dan lancar Kepercayaan diri Kalapas bukan tanpa alasan Namun pihaknya Telah mengatur strategi Agar para napi Tidak ada yang memanfaatkan Momen penjoblosan Untuk melarikan diri Ataupun berbuat gaduh Koordinasi dengan pihak Pendegak hukum TNI PORI Satu PP dan Penyelenggara Pemilu Terus ditingkatkan Agar pelaksanaan Pemilu berjalan Sesuai harapan Tanpa gangguan Keamanan Baik dari pihak luar Maupun warga Binaan itu sendiri Herman meyakini Pelaksanaan Pemilu di Lapas Akan tertib Karena ada banyak Pembatasan Salah satunya Tidak ada pihak luar Yang masuk ke TPS Lapas Selain saksi Dan penyelenggara Pemilu Lanjut Herman Di Lapas Bau-bau Terdapat dua tempat Pemukutan suara Atau TPS khusus Yang akan digunakan NAPI Untuk menyalurkan Hak pilihnya Petugas KPPS pun Merupakan ASN Lapas Yang dijamin Netral Dalam proses Pelaksanaan Pemilihan umum Para NAPI Akan keluar Satu persatu Di TPS Tepat di halaman Kantor Lapas Dengan pengawasan Ketat Tereguh keamanan Kalapas juga Menambahkan kekuatan Seluruh staf Lapas Untuk membantu Pengamanan Selama pemilu Wadi Nuriany Reporteri Bau-bau Melaporkan Pendengar Sebelum kami Mengakhiri Warta Katon Pagi hari ini Berikut kita dengarkan Wawancara RRI Bersama PJ Wali Kota Bau-bau Dr. Muhammad Rasmar Manafi Saat melakukan Pengejakan TPS Dan kesiapan logistik Pemilu pada Selasa malam Bersama Pemwawancara Reporter RRI Bau-bau Haral Mulko Baik Wali terkait ini Besok kan Sudah hari Pemilu Persiapan dari Apa-apa Keposian Dan yang lain Sudah siap Untuk Pemkot Bau-bau Dukungan Seperti apa Pelaksanaan Jadi Yang pertama Saya mengucapkan Terima kasih Kerjasama Sama penyelenggara Pemilu Kemudian Dengan Pemerintah Kota Bau-bau Ini Sangat bagus Terjalin Artinya Semua Informasi Yang Mau Diselesaikan Yang Yang Belum kita tahu Bisa jadi Itu Dishare dari Teman-teman Penyelenggara yang lain Dan ini Ada media Yang kita buat Memang Itu Desk Pemilu Kota Bau-bau Disitu kita ketemu semua Jadi Yang pertama Saya ingin Sampaikan apresiasi Atas kerja Kita bersama Nah yang kedua Mengenai Kesiap Khusus Mengenai Kesiapan Peminta Kota Sejak tadi Siang Sampai sore Kita sudah Bahkan Sebentar lagi Kita lanjutkan Itu kita Mengecek Kesiapan Di lapangan Tadi siang Kita rapat Dengan kepala-kepala Wilayah kecamatan Kecamat-camat Untuk Mengetahui Posisi Updating Dari kesiapan Penyelenggara Di kecamatannya Di kelurahannya Bahkan Informasi dari RTRW-nya Nah Apa yang kita cek itu Kita utamakan Pertama TPS-nya Bagaimana Ini kan Kondisi Bisa jadi Kalau ada hujan Berarti kan Kertas suara Logistik Itu harus benar-benar Dijamin aman Kalau ada angin Atau mungkin Barangkali pas Hujanan angin itu Itu Kira-kira Mobilisasi Logistiknya itu Kemana Dari lokasi TPS Itu yang Kita sampling Nah Yang kita sampling Tentu tidak mungkin Semua 400 TPS itu Kita sampling Berdasarkan Masukan dari Camat-camat Bahwa Wilayah yang rawan itu Di titik-titik ini Nah ini yang kita Langsung cek lapangan Nah yang ketiga Jadi yang kedua ini Lebih pada Bagaimana memastikan Kondisi lapangan Di aparat kita Di pemerintah kota Yang ketiga Setelah ini Kita tetap Memonitoring Setelah sebentar Selesai ini Kita cek lapangan Kita monitoring Sampai selesainya Perhitungan Nah ini Sudah terbagi tugas Habis Tinggal memastikan Jangan hanya Menerima laporan Tetapi Memastikan Di kondisi Di lokasi Seperti apa Kondisinya Nah ini yang Saya Ingin menegaskan Kepada kita Di pemerintah kota Seluruh OPD Itu Berbagi tugas Seperti sekarang Kita lihat sendiri Dari kesehatan Pendidikan Saya minta ikut Karena bisa jadi Kalau misalnya Ada lokasi Yang kita mau relokasi Ada sekolah dekat itu Oke Terus bagaimana personilnya Jangan sampai Menjelang perhitungan Dia Lemah Loyo Apalagi tadi Kita lihat kan Banyak perempuan Tadi tuh Dari Hampir 50% Kan perempuan Lebih Nah Kesehatan Saya harus pikirkan Bagaimana klaster Untuk lokasi Penanganan kesehatan Kalau misalnya Mereka Ada masalah Dengan fisiknya Jadi Yang ketiga Saya kira Lebih pada Memastikan Kita memonitoring Apa yang sudah Cek ini Di semua wilayah Satu lagi Pak Wali Untuk himbauan Kepada Para pemilih Biar tidak Golput Jadi Saya menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Kota Bau-Bau Ayo Salurkan Suaranya Jangan Golput Berikan Suaranya Kepada Siapa Yang menurut Mereka Itu baik Untuk membangun Negeri kita ini Baik Membangun Wilayah ini Karena Setelah kita Memilih Di besok hari Itu akan Kita terima Hasilnya Untuk lima tahun Nah itu yang Perlu dipikirkan Matang-matang Dalam Menyalurkan Dan memilih Saya kira Saya mengimbau Semua kita Ayo kita Ini acara Pesta Demokrasi Sebagaimana Laiknya Pesta Itu kita Bersenang-senang Bukan malah Tegang-tegangan Ayo kita Meriahkan Pesta Demokrasi Saat ini Besok hari itu Dan Seluruhkan Suaranya Ayo kita Seluruhkan Suara Dan tetap Jaga Kumpakan Tetap Jaga Silaturahim Pilihan Berbeda Tetapi Kita Masih Warga Negeri Betuni Ayo kita Jaga Kekumpakan Kita Silaturahim Kita Yang sudah terjalin Sudah ratusan Tahun ini Ayo kita Jaga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bau-bau Bau-bau Siagakan Gedung Sekolah Dan Rumah Warga Sebagai TPS Alternatif Demikian Warta Captain Hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Kami ucapkan Terima kasih Untuk perhatian Anda Dan Selamat Mencobles Terima kasih Terima kasih Terima kasih